baru kali ini aku lewat di jalan ini ternyata jalannya bagus banget lihat ini biasanya aku jalan-jalannya di sana ya dekat jalan apa aspal sana hai teman-teman semuanya apa kabar semoga sehat walviat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa amin aku lagi dalam hutan atau forest belantara sendirian enggak ada orang sepi banget ini ya tidak ada suara manusia apalagi suara burung ya tapi tidak masalah bukan satu hal yang membuat aku takut khawatir was-was dan lain-lain ya karena aku udah terbiasa sendiri mau ngapain aja kadang malam pun jam satu pagi kalau aku keluar gitu sama teman ya aku udah biasa sendirian kadang melewati kuburan angin sepoi dingin gelap tapi aku enggak pernah merasa takut sama sekali memang aku orangnya seperti itu aku takut cuma sama manusia yang aneh atau yang sakit tapi kalau namanya hantu kuntilanak dan segala macam aku enggak pernah memikirkan itu ya aku kalau ngomong kuntilanak kok langsung berdiri bulu rumah aku karena ini hutan belantara hutan-hutan yang penuh dengan pohon pinus yang begitu menjulang tinggi ya ini di daerah pergunungan daerah yang sangat indah dan banyak turis-turis lokal juga dari semua daerah Swiss yang jalan-jalan disini karena tempat ini memang masih dirijin ya kata orang sini ya belum banyak rumah dan pemandangannya bagus dan juga suasana sangat adem ya seperti ini sekarang aku mau lanjut perjalanannya sana sana ke depannya nanti ini tembusnya di daerah pertanian tenang dan adem sekali suasana di dalam kores aku sangat suka dengan emm suasana seperti ini ya tenang gitu ya biasanya kalau pagi pun bangun tidur habis minum kopi jam 8 itu aku udah berangkat jogging dalam kores atau di daerah pertanian sini biar sehat gitu karena kita pun udah apa namanya udah berumur 40 bukan seperti anak muda yang banyak tenaga energi ya dan kita sudah berumur 40 tahun pun butuh eksersis biar makin kuat dan sehat jadi inilah salah satu kegiatan yang aku sukai di Swiss ini jalan-jalan di dalam forest hiking daripada ke kota aku kalau di kota itu bawaan sumpek banget pusing dan gerah mungkin karena aku memang orang leso gitu ya aku sih pernah ya tinggal di kota itu di kota medan ya dengan jumlah penduduk tiga juta selama enam tahun itu enam tahun tinggal di kota medan itu pagi-pagi jam jam sengah lima itu udah bising banget ya nggak bisa aku bayangkan kalau harus tinggal lagi kota medan ya karena bisingnya itu terus polusi karena aku udah biasa tinggal di desa yang tenang seperti ini jadi udah nggak bisa lagi ya tinggal di kota-kota besar walaupun tinggal di kota di swiss seperti jenewa zurich basel itu udah aku itu nggak bisa sama sekali im somni aku bisa kumata so teman-teman minggu kemarin kan kita berangkat ke ke neo ya ekspedisi jalan kaki selama 7 hari kurang lebih itu esoknya malangnya suami aku terluka kakinya terluka gitu jadi perjalanan nggak bisa dilanjutkan akhirnya kita pulang sampai sekarang kita belum tahu apa planning kita tapi suamiku alhamdulillah kakinya yang terluka sudah mulai membaik ya teman-teman ya dan kita belum tahu mau ngapain selama liburan ini karena pekan depan aku udah mulai masuk kursus itu tanggal 10 Agustus bukan pekan depan ini satunya lagi gitu jadi kita belum tahu mau bikin apa dan mau kemana gitu selama liburan ini jadi makanya aku kesempatan untuk jalan-jalan di dalam hutan dan sekarang kita udah di jalan setapak ada asfalnya ya di daerah pertanian aku lanjut jalannya selama satu jam lagi jadi di Swiss inilah salah satu kegiatan yang aku gemar ya jalan-jalan di hutan karena selain membuat kita sehat dan juga membuat pikiran tenang ya terus nyaman aku nggak suka huru hara sana sini ngumpul sama teman-teman bla 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 itu akhirnya nanti bersaing berantam dan segala macam jadi aku lebih memilih sendirian jalan-jalan seperti ini karena nggak ada satu umat manusia pun jadi aku tenang pikiran terang jauh dari masalah hidup tadi selama di Swiss ya udah berapa tahun 17 tahun setengah inilah salah satu kegiatan aku kalau ke kota atau ketemu sama teman itu ada waktunya ada waktunya gitu ya nggak selalu tiap hari oh harus bertemu dengan teman kesana harus piknik harus ngopi nggak aku orangnya paling anti membuang energi dan juga waktu itu karena di Swiss itu waktu itu sangat mahal karena waktu itu adalah uang time is money 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 biasanya kalau aku lagi sibuk kerja ya capek kepala pusing sakit rasanya mau meledak itu sampai di rumah ganti sepatu baju itu aku langsung jogging di forest agak satu jam atau satu jam setengah sampai di rumah kepala sakit langsung hilang jadi aku nggak perlu makan obat ya jadi jalan-jalan di forest atau jogging itu sangat bagus untuk kesehatan jadi itulah tip aku ya teman-teman biar sehat kuat dan fit suasana sore ini baru jam setengah dua sore cuaca begitu panas dengan pemanangan yang begitu indah ya Allah ya Tuhan begitu indahnya ciptaanmu orang-orang hidup disini rukun damai tenang nyaman dan sejahtera oh cantik banget teman-teman oh lala baru baru kali ini aku lewat di jalan ini ternyata jalannya bagus banget lihat ini ini biasanya aku jalan-jalannya di sana ya dekat jalan apa aspal sana ya dari sana langsung ke situ dan tembus di desa kali ini aku jalan di pinggir forest lihat ini bagus banget pohon-pohon cemara pohon-pohon cemara banyak sekali di sini ini persis seperti di Kanada di Kanada pun begini ya banyak pohon-pohon cemara kalau musim selju ini cantik banget apa lah ya kayak batang nuazit ada juga ini buahnya banyak banget lihat ini kayak nuazit nuazit itu dia jenis kacang yang banyak digunakan orang-orang Eropa ini untuk bikin coklat gitu ya kira-kira buah apa ini ya ini batangnya bagus banget rindang lihat ini buahnya banyak sekali oke teman-teman sampai disini dulu video kita untuk kali ini lain kali kita sambung lagi dengan yang lebih asik dan menarik oke bye-bye bye-bye ciao terima kasih banyak bye-bye 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 bye-bye